Oke, hari ini kita masuk ke materi pertama, yaitu noun. Noun itu simpelnya masuk ke kategori kata-kata benda atau nama-nama, the name of everything. Noun di sini terkait dalam beberapa hal, atau yang masuk ke dalam kategori noun itu ada dalam beberapa bentuk. Yang pertama, mengenai manusia, semua nama orang itu masuk ke dalam noun, contoh Ahmad Rizal Sandra Yusuf. Selain itu, tempat, nama tempat juga masuk ke dalam kategori noun, entah itu nama kota, nama wilayah itu masuk ke dalam kategori noun. Nama, jangan lupa, berupa awalnya capital, Jakarta, Surabaya, house, house itu rumah, masjid, masjid itu tempat ibadah, store, store itu toko. Jadi yang keempat itu masuk ke dalam kategori noun juga, selanjutnya ada benda, eh masuk ke dalam kategori noun, ya seluruh benda, benda apapun itu. Ya, dia masuk ke dalam kategori noun, contoh, book, chair, table, pen, phone, laptop, bicycle, atau motorcycle, atau car, train, plane, ship, dan lain sebagainya. Semua itu masuk ke dalam kategori noun, entah. Selanjutnya yang masuk ke dalam kategori noun juga adalah ide atau gagasan. Ide atau gagasan, contohnya seperti apa, Pak? Justice. This is justice for you. Ini adalah keadilan untuk Anda. Misalnya saya balas undang, this is justice for you. Ini adalah keadilan untuk Anda. Justice, courage, courage, keberanian. Love, please accept my love to you. Tolong terima cinta saya kepadamu. Love, kindness, kindness, kebaikan. Spread your kindness. Sebarkan kebaikan Anda. Kindness. Honesty, honesty, itu jujuran. Jadi itu beberapa bentuk yang masuk ke dalam kategori noun. Saya harap kalian paham, itu simpelnya noun. Itu kata benda, tapi banyak hal yang masuk ke dalam kategori noun. Cuma bukan cuma benda doang. Manusia, people, human, atau tempat, place, dan gagasan atau ide. Itu masuk ke dalam kategori noun. Oke, selanjutnya. Dalam bahasa Inggris ada istilah singular and blular. Singular and blue. Blular. Singular itu single, tunggal. Setunggal dalam bahasa Jawanya. Blular itu jamat. Jamat atau banyak, lebih dari satu. Jadi simpelnya singular itu satu, blular itu lebih dari satu. Nah, noun itu ketika dia singular, dia seperti bentuk asunya. Tapi ketika dia menjadi plural, maka harus ada imbuhan S atau IS. IS itu untuk, misalnya box. Boxes. Jadi ketika dia menjadi plural, maka dia akan memiliki imbuhan S ataupun IS. Mostly, kebanyakan itu memakai S. Tapi untuk beberapa kasus dia harus pakai IS, boxes. Yang untuk book, cuma kasih S, books. Car, jadi cars. Apple, apples. Letter, letters. Box, boxes. Where is my watch? Mana jam tangan saya? Do you see my watch? Kalau kamu lihat jam tangan saya, ketika dia plural, I'm going to buy watches. Dia tambah IS. Nah, jadi di dalam beberapa kasus dia ada memakai IS. Tapi mostly kebanyakan dia memakai S. Ini S. Itu ya, untuk simular dan blue. Blular. Selanjutnya, untuk penyebutan satuannya. Kalau kalian cuma menyebut untuk satu-satunya, itu berbeda. Berbeda dimananya? Berbeda untuk noun yang depannya itu huruf konsonan. Yang huruf vokal. Huruf vo, vokal. A, I, U, E, O. Berbeda dengan ketika huruf depan dari noun tersebut merupakan huruf konsonan. Atau huruf mati. Contoh disini, Apple, L1, Umbrella, and Orange. Disini, Book, Letter, Pen, Call, Bank. Nah, ketika kalian mau menyebut sahur Apple. Maka dia menggunakan Give me Unable. Ane, Unable. Dia pakai Un. Kalau kamu minta satu buku, please give me a book. Berarti tolong belinya kepada saya satu buku. Satu buku. Ketika kamu melihat satu gajah. Aisau adalah apa-apa nih? Setelah dulu. Saya melihat Seekor gajah. Seekor. Kemarin nih pun gila. Pembina tan. Terus. Misalnya. Umbrella. Tetap juga pakai Un. Awal supaya Un-Umbrella. Saya ingin membeli satu payu. Un-Umbrella. Umbrella. Berarti dia nyasa. Satu payu. Untuk jeruk. Orange itu jeruk. Jeruk. An orange. An orange. Please spare me an orange. Maksudnya tolong sisakan saya satu. Spare. Spare itu sisakan. Spare me an orange. An orange. Berarti satu buah jeruk. Nah. Ini untuk ketika. Huruf depannya. Vowel. Atau pun huruf vokal. Ketika dia konsonan mata. Cuma pakai A. A book. A letter. A pen. A cup. And a bag. A. A bag. Semua ini artinya. Semua ini artinya mengartikan. Mengindikasikan bahwa barang tersebut. Noun tersebut. Satu bi. Satu bi jatuh satu buah. Sama juga dengan yang N ini. N ini mengindikasikan kesatuannya. 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 Saya harap kalian bisa mahamin itu ya. Untuk keliputan. Noun. Untuk satu. Satuan. Selanjutnya. Untuk noun. Noun di sini. Dari sebuah jenisnya. Common noun. Dan specific noun. Common noun itu berarti. Noun yang umum. Belum specific. Belum specific. Specific noun itu noun yang sudah specific. Specific. Contoh. City. This is my city. Dia bilang ini adalah kota saya. Kota saya. Tapi belum jelas. Masih umum. Baru sekedar kota. Belum jelas itu kota apa. Ketika dia bilang. I live in Jakarta. Berarti. Saya hidup di kota Jakarta. Jadi bukan kota secara umum lagi. Tapi spesifik udah Jakarta. I'm going to Sinovaya. Saya pergi ke kota. Kotanya udah spesifik. Kota Surabaya. Surabaya. Bukan kota umum lagi. Nah. Yang lain. Contoh. Mountain. Umumnya itu atau common nounnya. Itu mountain. Tapi belum jelas. Which mountain. Gunungnya mana. Merbahu. Merapi. Orinjani. Tapi ketika langsung disebut penggunaan Merbahu. Merapi. Orinjani. I'm going to Merbahu tomorrow. Saya bakal berantem ke Merbahu besok. Perti itu udah jelas. Gunung Merbahu. Nah itu contoh dari spesifik noun dan common noun. Jadi noun yang umum. Dan noun yang spesifik. Spesifik. Saya harap bisa dipahami. Oke. Selanjutnya kita masuk ke per noun. Simpelnya per noun itu kata ganti. Kata ganti. Kata ganti. Misalnya. Saya alikarta winata diganti dengan I. Me. Diri saya. Atau. You. Kamu atau Anda. You ini. Orang yang kita tunjuk tadi punya nama. Tapi nama tersebut digantikan dengan you. Kamu. Koyki. Aslinya kan dia punya nama. Bangbang misalnya. Bangbang punya nama. Bangbang ini itu. Tapi kan gak gitu syebutnya. Koyki bang. Kamu nih bang. Dalam bahasa khususnya maka. You. Dalam bahasa khususnya maka. You. Ya. Simpelnya per noun itu kata ganti. Kata ganti. Oke. Ada beberapa jenis per noun disini. Yang pertama. Personal per noun. Kata ganti untuk diri. Atau. Personal so. Seseorang. Saya. Kamu. Kita. Saya. Alikarta. Kamu. Namanya siapa. Kita. Kumpulan orang-orang apa. Ya. Tapi saya disini. Nama saya diganti dengan I. Kamu diganti dengan you. Nama dia diganti dengan you. Kita diganti dengan us. Mereka diganti dengan day. I, we, you, day. D, saya, kamu, kita, kita, we, atau us, day, mereka. Nah ini personal per noun. Setelah itu apa. Ada refleksi per noun. Refleksi per noun itu yang seperti apa. Yang menunjukkan kata ganti untuk menunjukkan diri manusianya. Diri saya. Myself. Diri kalian. Yourself. Diri mereka. Themselves. Pernama juga bisa mengindikasikan kepunyaan. Misalnya kepunyaan mereka berarti kepunyaan diri, kepunyaan pribadi mereka berarti their selves. Terus yang lainnya contoh. Our selves. Diri kita sendiri. Itu diganti dengan our ourselves. Salvas. Nanti lagi di video ini. Selanjutnya ada demonstrati per noun. Demonstrati per noun disini untuk mendemonstrasikan. Iki karoiku. Ya. Ini dan itu. Ini satu. Ini banyak. Itu banyak. Atau itu yang satu. Satu. Untuk yang ini. This. Tapi kalau ini itu keluar lebih dari satu. Berarti this. Itu. That. Tapi kalau itunya banyak. Barang yang menunjukkan itu banyak. Dia pakai those. Those chairs. That chair. That chair berarti kursi itu. Those chairs berarti kursi yang banyak di itu. Itu demonstrati per noun. Selanjutnya masuk ke intro dati per noun. Kata ganti untuk pertanyaan-pertanyaan. Pertama. Pertama. What atau apa. Yang mana. Which. Which movies. Duiti berapa. Film apa yang kamu suka. Suka film yang mana yang kamu suka. Which. Terus. Siapa. Who. Who is your teacher. Who is your follower. Who itu bertanya untuk namanya. Ketika di bertanya what. Berarti dia bertanya untuk pekerjaan. Kalau ke manusia. What is your father. My father is a farmer. Bapak saya itu peta. Petani. My father is a carpenter. Bapak saya adalah. Pengrajinkan. Kayu. Jadi kalau what. Itu pertanyaan pekerjaan. Kekerjaan. Tapi kalau who. Who itu untuk namanya. Siapa di situ ada who. Terus. Untuk. Ada lagi selanjutnya untuk whom. Whom itu bertanya mengenai siapa ke manusia yang lain. Whom. Whom did take it from the school. Siapa yang menjemput kamu dari sekolah. Sekolah. Dia lagi nanya ke anaknya. Tapi kamu pakai kata whom. Untuk menanyakan siapa manusia yang menjemput kamu dari sekolah. Whom. Siapa manusia. Terus ada lagi satu. Whos. Whos itu menanya mengenai barang ke manusia yang lain. Misalnya saya dapat HP di lantai. Saya bertanya kepada kamu. Whose phone is this. Whose phone is this. Saya bertanya kepada kamu. Kepada manusia mengenai HP. Mengenai benda. Whose phone is this. Nah itu simpelnya untuk secara umum mengenai pernal. Selain kita masuk spesifiknya. Kita masuk ke penjelasan DJ. Mengenai personal pernal. Di sini ada istilah untuk orang pertama, orang ketua, orang kedua, orang ketiga. Kalau ada yang masih umum dengan itu simpelnya kayak gini. Saya. Kamu. Lagi ngobrol. Terus ada orang yang lewat. Ada orang yang lewat. Saya menjadi orang pertama. Kamu menjadi orang kedua. Dan yang lewat itu menjadi orang ketiga. Itu simpel. Simpelnya. Untuk istilah orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Oke. Oke selanjutnya. Untuk orang pertama. Untuk orang pertama tunggal dia pakai I atau me. I atau me. Me myself. Nah untuk personal pronounnya. Ada mine dan mine. Tadi mungkin kalian banyak yang bertanya. Bedanya apa Pak? Ini bedanya antara kalimat aktif dan kalimat fasif. Kalimat aktif berarti langsung fasif itu diceritakan. Jadi ketika saya bilang. This is my friend. Ini penasa. Itu kalimat Pak. Aktif. Ketika misalnya saya lagi gak megang pena ini. Atau saya lagi lihat teman saya megang pena ini. Dan saya bilang ke dia. That pen, pena itu. That pen is mine. Adalah kepemilikan saya. Jadi mine. Ini diterang. Terakhir. Is mine. Bedanya aktif dan pasif-pasif. Itu diterang. Diterang. Selanjutnya untuk we atau us. We kita. Us itu juga kita. Nah untuk personal pronounnya. Our. Misalnya kita bilang. This is our class. Ini adalah kelas I. Kita. Itu aktif. Kalau misalnya pasifnya gimana. Kita lagi di luar kelas. Yang kita menuju ke kelas ini. Terus saya bilang. That class is ours. Kelas tersebut merupakan kepemilikan kita. Kita yang berat atas kelas tersebut. Our. Jadi tahun belakang pasifnya. Oke selanjutnya untuk orang kedua. You. Cuma you untuk orang kedua. Untuk aktifnya. Your. Pasifnya yours. Misalnya. Where is your book? Mana buku anda? Mana buku anda? Atau mana buku kamu? Mana buku kamu? Pasifnya gimana? Tetap. Yours-nya di terang. Terakhir. Contoh simpelnya kayak gini. The blue chair. Misalnya kamu mahasiswa. Bilang ke dosen. The blue chair is yours. Kursi yang biru itu merupakan kepemilikan anda. Kepemilikan anda. Ataupun punya anda. Jadi yours-nya di terakhir. This schedule is yours. Jadwal saat ini adalah kepemilikan kamu. Atau milik anda. Nah itu yours. Pasif. Oke untuk orang ketiga. Di orang pertama ada yang tuga, ada yang jamaah. Ada orang sendiri, ada orang maaf. Ramai. 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 Di orang kedua cuma ada yu. Di orang ketiga ada yang sendiri, ada yang ramai. Ramai-ramai. He, she, it. He, she, it. He untuk laki-laki. She untuk perempuan. It untuk itu. Atau untuk benda. Atau anjing, kucing juga bisa. Terus untuk yang ramainya. Dei mereka atau dem. Dem juang mereka. Mereka. Terus gimana personal perenamnya, bang? Personal perenamnya seperti ini. This is his pen. Ini adalah pen-an di dia. Berarti his itu kembali ke he-nya laki-laki. Terus. It is her table. Itu adalah menjadi dia perempuan. Pemilikan she dari she ini. Dia yang perempu. Perempuan. Untuk it. Itu dia pakai it. Entah itu facit maupun aktif. Aktifnya. Untuk facitnya misalnya. Sebuah HP. Dia punya SIM. Punya SIM card. Dan SIM card itu menjadi kepemilikan HP tersebut. Sedangkan HP aja udah dipanggil it. Udah dipanggil it. Misalnya saya bilang. Where's my phone? Mana? HP saya. Terus saya bilang setelahnya. I lost its SIM card. Saya kehilangan SIM card. Dari SIM cardnya HP tersebut. Where's my phone? I lost its SIM card. Mana HP saya? Kartunya hilang semalam. Untuk saya kehilangan kartu-kartunya. Nah itu. Untuk its. Dia untuk it dia makin its. Ataupun untuk pasif maupun aktif. Aktifnya. Oke untuk orang ketiga jama. Dei atau dem. Untuk aktifnya. Itu pakai deer. Deer. Misalnya. This is their problem. Ini adalah permasalah mereka. Mereka. Their problem. Misalnya lagi ada masalah. Terus mereka bilang. This is their problem. That is their problem. Itu adalah masalah mereka. Aktif. Untuk pasifnya gimana? Misalnya. Saya gak mau tahu. I didn't wanna know about that. Saya gak ingin mengetahui tentang hal tersebut. Because. The problem is theirs. Is theirs. Karena masalah merupakan pemilikan mereka. Itu aja bedanya. Antara. Deer sama. Deer. Ya. Itu untuk personal pernau di orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Diananggap ketiga itu selalu pelaku. Gak mesti. Jadi itu untuk orang pertama, kedua, dan ketiga. Itu untuk personal pernau. Oke. Selanjutnya kita masuk ke refleksi pernau. Refleksi pernau disini digunakan untuk merujuk kepada diri manusia itu sendiri. Entah itu orang pertama, orang kedua, ataupun orang ketiga. Entah itu pasif ataupun aktif. Oke. Kita masuk ke contoh orang pertama. Untuk orang pertama. Orang pertama untuk I, atau me, itu dia pakai myself. My. Myself. Contoh disini. I force myself to study everyday. Memaksa diri saya sendiri untuk belajar tiap hari. Myself. Untuk orang pertama. Oke. Yang kedua. Untuk orang kedua. Untuk orang kedua dia makanya your self. Your self. Bukan yours ya. Tapi your self. Diri kamu. Disini contohnya. You must finish the task by yourself. Kamu harus menyelesaikan tugas tersebut by yourself. Dengan cara mandi. Mandiri. Atau tidak tanpa bantuan orang lain. By yourself maksudnya cuma diri dia sendiri. Itu your self. Untuk orang kedua. Untuk orang ketiga. Itu ada singular dan plural. Untuk singular. Contoh disini. Ya. Untuk him laki-laki. Dia laki-laki. Laki-laki ada. He carried his luggage by himself. Luggage itu barang-barang loat. Ketika berpergi. Berpikir berpergian. He carried his luggage by himself. Dia membawa barang-barang dia. Itu secara sendiri. Atau diri dia sendiri. Tanpa bantuan orang lain. Untuk yang luarnya. Ya. Untuk yang lebih dari satu. Dia makanya themselves. Diri mereka. Kenapa mereka. Karena lebih dari satu. Kalau ini masih diri. Dirinya. Dia. Satu toh laki-laki. Nanti kalau untuk perpuan. Makinya herself. Her. Her. Self. Oke. They must rely upon themselves. To finish the exam. Mereka harus bergantung. Kepada diri mereka sendiri. Diri mereka. Banyak orang yang mereka. Diri mereka sendiri. To finish. Di exam. Tinggal saya ikan uji. Ujian. Contoh saya bilang. Saya bicara soal kalian. Bicara ke bantuan saya. They must finish. They must rely upon themselves. To finish the exam. Mereka itu mahasiswa itu. Harus bergantung pada diri mereka sendiri. Themselves. Themselves. To finish the exam. Untuk menyelesaikan. Uji. Jan. Itu untuk. Reflexive. Pernaun. Atau merujuk kepada. Kata ganteng. Merujuk kepada diri manusia itu sendiri. Entah itu satu orang. Ataupun banyak. Entah itu orang pertama. Kedua. Ataupun ketiga. Oke. Selanjutnya. Demonstrative pernaun. Demonstrative pernaun. Atau kata ganteng. Dipakai untuk menunjukkan sesuatu. Contoh. Dia terbagi menjadi dua ya. Ada yang satu. Ada yang banyak. Untuk yang satu. Dan untuk yang banyak. Untuk yang satu ada this and that. Ini dan itu. Untuk yang banyak ada this and those. Itu untuk yang banyak. Banyak. Kalau misalnya buku cuma sebiji. Berarti this is my book. Terus kalau misalnya tasnya cuma satu. Di pojok sana. That is my bag. Itu merupakan tas sah. Untuk sah. Satu untuk banyak. These are my books. These are. Dia menunjukkan. Ini banyak. Adalah buku sah. Buku saya. Terus kalau misalnya. Banyak yang lain. Dia menunjukkan ke agak jauh gitu kan. Banyak kerumunan ayam. Dia bilang. Those are my father's chickens. Itu semua yang banyak itu. Merupakan ayam milik bapak sah. Bapak saya. Those. Those itu untuk itu. Tapi banyak. That. Untuk itu. Tapi sah. Satu. That is my car. Those are my friends. Mereka semua yang banyak itu adalah teman sah. Teman saya. Itu untuk demonstrati per pronoun. Selanjutnya. Kita masuk ke introverti per pronoun. Atau kata ganteng dipakai untuk menanyakan sesuatu. Oke. Yang pertama. What. What itu untuk apa? Apa? Contohnya. What is your father? Ketika what masuk ke dalam manusia. Ditujukan kepada orang-orang mengenai manusia. Atau bertanya mengenai manusia. Berarti dia mengenai. Bertanya mengenai pekerjaan. What is your father? My father is a teacher. Bapak saya merupakan seorang guru. Guru. Berprofesi sebagai seorang guru. Who. Who itu siapa untuk manusia? Misalnya. Who is your mother? Berarti ketika dia bertanya who. Dia bertanya mengenai nama. Nah. Nama. Who is your father? Who is your mother? Berarti dia nanya nama. Who is your mother? My mother is Aisha. Terus. Ada which. Which itu yang bertanya mengenai yang mana tapi soal barang. Soal barang. Soal barang. Mengenai barang. Misalnya. Which of these is the key for your room? Which of these is the key for your room? Dia lagi pegang kunci banyak. Terus dia nanya. Which of these is the key for your room? Mana di antara. Yang mana di antara sebanyak ini kunci. Yang merupakan kunci untuk kamar kamu. Kamu. Kunci untuk membuat kamar kamu. Sepakannya which. Atau which one. Berapa yang mana yang kamu suka? Antara. Hollywood movie or Bollywood movie. Or Korean movie. Yang mana yang kamu suka? Hollywood movie. Film Hollywood. Film Bollywood. Atau film Korea. Korea. Which. Oke selanjutnya. Ada whom. Whom itu untuk bertanya mengenai orang. Kepada orang lainnya. Mengenai. Bertanya ke orang lain. Mengenai orang lah. Orang lain. Atau manusia lainnya. Misalnya. To whom did you ask for permission. Kepada siapa? Anda meminta. Prezi. Prezi nam. To whom. Whom. Bertanya mengenai manusia. Kepada manusia lainnya. To whom did you ask for permission. Itu untuk whom. Terus. Whose. Whose itu bertanya kepada manusia. Mengenai barang. Bertanya kepada manusia. Mengenai barang. Misalnya ini. Whose car is that luka? Mobil siapakah? Mobil yang biru itu. Whose car is that blue? Blue car. Mobil siapakah? Mobil yang warna biru itu. Oke. Itu saja. Untuk now sampai per now ya. Semoga kalian paham. Jika ada yang tidak dipahami. Silahkan bertanya. Di kolom komentar. Atau bertanya di. Sampaikan di kolom komentar aja langsung. Oke. Itu saja. Don't forget to like. Subscribe. And leave your comment below. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.